Hai silakan dicoba ya teman-teman coba ini mau bikin bubur kacang hijau ya teman-teman ini aku udah siapin bahan-bahannya ini ada kacang hijau udah aku rendam semalam biar cepet empuknya ini ya teman-teman terus disini aku juga pakai biar cepet empuknya teman-teman biasanya kalau kacang hijau tuh kalau di rumah suka agak lama ya jadi tidak dulu aja biar cepet empuknya disini ini aku juga pakai ini sekitar tiga sendok gula put gula pasir ya aku juga pakai sedikit panili biar lebih wangi ada daun pandan sedikit cahe nanti cahenya aku kebrek aja terus sama ini ada gula gula merah nanti kita gunanya rebus dulu biar disaring ya biasanya suka kalau di gula merah itu kan pada kotor-kotorannya gitu ya teman-teman tadi sini aku nanti juga aku mau kasih garam sedikit aja sejubut garam sama ini ada tepung sagu biar kacang hijau nya nanti agak kental kita paling pakai dua sendok aja kita larutin dulu dengan air ya teman-teman ini pancang air buat meneruskan cacang hijau ini juga siapin air buat kita hapus gula merahnya kita bersifat semuanya kalau yang nggak suka terlalu manis gulanya boleh dikurangin ya teman-teman ini selera aja sih manisnya bisa disesuaikan jadi ya teman-teman kita matikan aja nanti kita saling dan ini bukan teman-teman didik kita bisa masukin kacang hijau nya tadi ya masukin aja kita tutup teman-teman kita tunggu sampai semuanya wah udah buka deh teman-teman ya kita tinggal masukin air gula yang udah kita saring masukin aja ya terus kita juga masukin cahaya nya tadi dari seprek juga masukin dong kita udah masukin rumpanya dan tambahin sedikit ya saya ingin lebih lebih wangi wah ya teman-teman ini nggak lupa ya barunya dari sedikit aja masukin santan juga temen-temen aku disini pakai santan instan aja biar cepet ya kalau temen-temen nggak suka pakai santan santannya bisa dipisah aja kok jadi kita bisa dipisahkan lebih rumpanya udah dimasukin ke langkah tancung itu kita padu sambil dia tercampur rata itu dari makan sedekan di situ jangan lupa juga kita masukkan tepung sagu terus kita angkat besok mendiri siap deh ya lupa satu ya tentunya selamat menikmati